Oke teman-teman, kembali lagi bersama Jagat Raktif Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan membahas dan mengunik sedikit fakta-fakta menarik Seputar ular Death Eder Nah ini teman-teman, penampakan dari Akantor Fis, Live Fis Atau biasa kita sebut dengan nama Death Eder Oke, langsung saja, mungkin banyak kalian yang tidak tahu ularnya di mana Nah ini ularnya, ini kepala dia Sampai ke belakang ini ekor dia Nah, tersamar bukan? Oke, langsung saja kita bahas habitat dan pesebaran dari ular Death Eder Oke, mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa Death Eder ini hanya ada di Australia Tetapi, kenyataannya teman-teman Indonesia pun mempunyai dua spesies Death Eder Yang pertama adalah Death Eder yang berada di Papua Atau kita bisa sebut Akantobis Levis Dan juga Akantobis Rugosus Yang berada di Maluku Atau di pulau-pulau terpencil Oke, mungkin memang untuk pesebaran dia Hanya ada di seputar pulau-pulau Maluku Papua dan Papua New Guinea Itu penyebaran di, daripada Death Eder Oke, langsung saja ke ciri-ciri Death Eder Ini dari ciri-ciri ini banyak orang yang mengira bahwa Death Eder itu adalah Viper Padahal bukan Dia masih keluarga Cobra Atau dia keluarga Elapit Teman-teman, asal teman-teman tahu Jadi, ular ini memang berbeda jauh dari saudara dia Yaitu Najas Petatri Untuk panjang maksimal Ular ini mungkin 80 cm Is meter kurang 80 cm Yang pernah saya dengar dan pernah saya lihat itu Kurang lebih 80 cm Untuk ukuran maksimumnya Mungkin kalau teman-teman ada yang 1 meter Bisa di-share atau di-comment di bawah ya Death Eder termasuk hewan nocturnal teman-teman ya Atau aktif di malam hari Itu Nah, Death Eder sendiri Berburu dengan cara yang unik teman-teman Dia bisa berburu dengan cara yang licik Dalam artian Dia bisa menggoyang-goyangkan ekornya Seolah-olah ekornya adalah Makanan untuk hewan lain Nah, setelah mangsanya mendekat teman-teman Death Eder akan menyerang mangsanya Dengan kecepatan kurang dari 0,30 detik Pantas saja teman-teman Bahwa Death Eder Menyandang peringkat nomor 2 Setelah Puff Eder Untuk kecepatan serangan Nah, ciri-ciri yang lain lagi Seperti ini Saya buat dulu Safety first teman-teman Ingat Safety Corak dia Memang hampir mirip seperti Kalau seras marodostoma Tapi ular ini lebih Mempunyai corak Ini Motif melingkah Hitam putih Hitam putih seperti ini Kalau Kalau seras marodostoma kan Lebih ke segitiga-segitiga Nah, untuk motifnya Seperti ini teman-teman Ciri-cirinya Nih Dia lebih suka mengubur diri Di dalam Tanah Untuk Nah Untuk Ular ini teman-teman Biasanya Dia Lebih cenderung pasif Teman-teman ya Beda dengan Keluarganya Atau saudara-saudaranya Yaitu Najas Putratrik Yang lebih Brutal karakternya Ular ini Lebih anten Lebih Pendiam Karena memang Di Australi pun Dia disebut dengan Death Adder Turi Atau biasa Disebutnya Ular Ular yang Berdiam Diri Tuh Teman-teman Untuk Kandungan Bisa Daripada Ular Death Adder Sendiri Adalah Neurotoxin Nah Neurotoxin Adalah Bisa yang Melumbuhkan Sistem Saraf Bagi Korbannya Teman-teman Biasanya Ular Death Adder Menyutikan Bisa Ke tubuh Mangsa Atau korbannya Itu Sebesar Atau sebanyak 40 Sampai 70 Miligram Teman-teman Untuk Apa ya Untuk Efek samping Atau Impact Kepada Korbannya Biasanya Atau Umumnya Korban Akan Merasakan Pusing Sulit Bernapas Dan Pembekakan Kelenjar Getah Bening Hingga Gagal Jantung Teman-teman Ngeri Kan Teman-teman Nah Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Bisa Daripada Death Adder Akan Memblokade Jaringan Sinaps Atau Pertemuan Antara Dua Sel Saraf Ujung Jaringan Saraf Hampir Menyentuh Sel Lain Untuk Mengirinkan Sinyal Teman-teman Akibat Terganggunya Transmisi Saraf Khususnya Saraf Otot Teman-teman Korban Akan Mengalami Kegagalan Pengapasan Hingga Kegagalan Jantung Teman-teman Untuk Ular Ini Teman-teman Sebenarnya Masih banyak Kandungan Bisanya Kalau Tidak Salah Ada Tiga Tapi Lebih Contoh Ke Neurotoxin Teman-teman Nah Untuk Neurotoxin Sendiri Indonesia Masih Belum Mempunyai Bisa Anti Antibisanya Bisa Anti Antibisanya Teman-teman Indonesia Masih Belum Punya Nah Yang Punya Hanya Di Australia Yaitu Antibisa Monovalen Di Indonesia Hanya Tersedia Serum Antibisa Polivalen Yaitu Menanggulami Gigitan Tiga Ekor Ular Di Antara Lain Adalah Welang Cobra Dan Juga Gibuk Teman-teman Atau Kalosuras Marodostoma Nah Untuk Serum Antibisa Detail Sendiri Kita Memperlukan Serum Antibisa Polivalen Yang Hanya Ada Di Australia Teman-teman Jadi Untuk Korban Gigitan Ular Ini Teman-teman Hampir 70% Pasti Fatal Nah Itu Teman-teman Mungkin Kita Untuk Gangguin Sebentar Gimana Reaksi Dia Mungkin Cukup Sampai Disini Teman-teman Pembahasan Dan Perkenalan Antara Teman-teman Dan Juga That Other Oke Teman-teman Mungkin Cukup Dari Saya Segitu Jika Ada Kesalahan Mohon Dikoreksi Dan Juga Untuk Teman-teman Yang Pengen Membahas Apa Selanjutnya Di Next Video Langsung Jangan Comment Di bawah Oke Jangan Lupa Teman-teman Di Subscribe Oke Biar Saya lebih Semangat lagi Untuk Bikin Video Untuk Teman-teman Semua Oke Teman-teman Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Juga Share Video Ini Ke Teman-teman Kalian Biar Teman-teman Kalian Tau Saya Jagat Reptil Undur Diri Tau Tau Terima kasih.